Intro Top Rekras Gatiaoglu Penggelap dari Pataya Mahawit Briggs World Superbike Team Berhasil meraih juara dunia World Superbike musim 2021 Hasil itu diraih pembalap dengan nomor star 54 tersebut setelah finish kedua pada race pertama World Superbike seri Indonesia di sirkuit Mandalika Sedangkan podium pertama diraih juara Jonathan Rhea dari Kawasaki Racing Team Meski berhasil menang, hasil itu belum mampu membawa Rhea untuk mengusur posisi toprak di puncak kelas men Tapi tahukah kamu, tentang susuk pembalap Turki yang terkenal ramah ini Berikut adalah beberapa hal yang jarang diulas tentang toprak seperti dikutip dari raman resmi World Superbike Yang pertama adalah Toprak Rekras Gatiaoglu tinggal bersama ibunya Di kota Sakarya Turki Rumahnya tidak jauh dari tempat dia berlatih Yaitu dari sirkuit karting milik pembalap legenda Turki, Kenan Suvulu Yang kedua Toprak lahir pada tanggal 16 Oktober 1996 Tanggal lahir Toprak sama dengan rekan satu timnya asal Italia Andrea Locatelli Hal unik ketiga adalah Toprak diikutkan ke dalam perlombaan kejuaraan Superstock 600 Eropa di Magnicus, Perancis oleh Kenan Suvulu pada tahun 2014 Dia memenangkan balapan dengan kurang dari 2 per 10 detik di depan Anthony Dumont dan Nicky Tulli Jual World Superstock 5x Kenan Suvulu adalah manajer dan mentornya Keduanya sama-sama menggunakan nomor Star 54 Toprak juga adalah penggemar olahraga ekstrim seperti jet ski, flight boarding, dan di musim dingin bermain snowboarding Dia juga menikmati karting di sirkuit Sovulu dan menggunakan sepeda motocross untuk berlatih Selain hal yang berhubungan dengan balapan Toprak juga dikenal dengan dapat melakukan berbagai trik selam seperti handstand dan one hand walking Dia adalah juara World Superbike pertama dari Turki Mengikuti langkah Kenan Suvulu hanya saja Kenan hanya menjuari kelas World Super Sport dan tidak pernah sukses di kelas World Superbike Suvulu pernah mengatakan bahwa Rencana kami sejak saya memasukkannya ke Piala Superstock 1000 FIM Eropa adalah menjadikannya juara dunia Superbike Turki pertama Dan kami ingin mencapai tujuan ini Di helm balapnya ada inisial TTA Ini untuk dirinya sendiri Saudaranya Tumai dan ayahnya Arif Ini juga inisial nama panggilan ayahnya Tekteker Arif Yang diterjemahkan dalam menjadi Willy Arif dalam bahasa Inggris Pada 17 November 2017 Ayah Toprak meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan sepeda motor di Turki Ketika Ras Gatiapul tiba di Sanjuan Argentina Para penggemar lokal dengan cepat memberinya judukan El Turku Toprak adalah seorang muslim Dan karena itu Ia tidak menyemprotkan sampahnya Di podium karena larangan alkohol dalam Islam Dia juga berdoa dalam balapan dan digrit Toprak mengikuti jejak ayahnya dalam mempelajari beberapa akrobat Terutama menguasai seni stupi Kemahirannya ini Dia perlihatkan saat menguji podium musai race pertama di sirkuit Mandalika Itulah beberapa Fakta-fakta menarik Yang ada pada diri seorang jauh dunia wals berbaik musim luar 2021 Toprak kerasnya di Agul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih